Teman-teman yang tinggal di luar negeri Kalian gilor gak sih Dengan Merindukan makanan-makanan Yang taste-nya taste Indonesia Nah hal ini sama dengan saya disini Jadi kalau saya melihat Foto-foto Yang di upload sama teman-teman Di facebook saya itu suka gilor Nah Jadi Aku mau coba Seperti apa rasanya Kita ke dapur Kita akan Persiapkan air panas Oh iya lupa Cara memasaknya Seperti biasa saya sudah pernah Mencoba yang namanya Basu aci dari Ma Igun Ma Igun itu dari Ivan Gunawan Nah sebenarnya Caranya itu tidak jauh beda ya Tetap masak air panas Terus tuang Ke Basu aci Endap Rendang sekitar 5-10 menit Tapi cara saya itu Berbeda Saya bikin caranya gak seperti itu Saya bikin tetap Saya masak air panas Terus setelah mendidih Saya masukkan Basu aciknya Terus saya tunggu sekitar 5 menit Gitu Tapi Temperatur dari apinya itu Saya kecilkan Gitu Jadi dia itu tidak terlalu Matang banget Dan tidak terlalu Maksudnya tidak hancur Tidak rusak Tidak menggabung sama Basu aciknya Dia bikin seperti ini Step-stepnya Ya Nah step 1 Air panas Jadi kalau kalian pengen beli Gampang Tidak susah-susah Ya So Aku mau coba sekarang Ikutin saya ke dapur yuk Langkah pertama Masukkan air Dan masak Sampai mendidih Ini tips saya ya Terus saya bikin Temperatur Sedang Ini airnya Kita akan masak disini Biar cepat Sambalnya Ada bumbu Penyedap rasa Ada sedikit Saya rasa ini kerupuk juga Cuma dia Berbentuk tiktak Tiktak Itu makanan Wajimil cipilang Kalau kalian tahu Nah ini basunya Terus dia juga Menyediakan Asam limau Jeruk limau Tapi ini sudah rusak Sepertinya Nah seperti ini Jadi dia ada kerupuk-kerupuknya Ini ada baksonya Ini baksonya 2 2 4 6 8 Hanya 10 Pisces Hanya 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 Kurang banyak ya Jadi dia ada 10 10 biji Dan kemudian Ini Ini Sama Ini Saya kurang tahu Ini apa Tapi saya akan Masak sebentar Ya Tidak 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 teman teman ini bumbunya saya ngajak saya tidak masukin semua karena saya tahu ini adalah penyedap rasanya sepertinya sengaja saya tidak masukkan jadi saya menggunakan seala kadarnya tergantung teman teman pengen yang sangat dapat taste nya atau saya cuman sedikit saja perlunya so sudah wow airnya airnya kebanyakan ya anyway aku masih punya bumbunya cuman tadi sambelnya aku bikin banyak semuanya karena airnya banyak jadi aku gak pengen yang pedas-pedas banget but anyway aku gak butuh banyak banget ya so seperti ini kita coba dulu pakai ini hai Ruben Onsus roda kamu sampai di Jerman lho so saya mau coba ya so seperti ini teman teman kelihatannya kelihatannya sih enak ya coba saya coba ya hmm aww pedas banget tadi saya bikinnya banyak sih gitu bisa sih diukur kepedasannya seperti seperti yang kita inginkan tapi tadi karena saya bikin airnya lebih banyak jadi it's oke lah aku bikin sambelnya semua tapi buat saya sih masih tetap pedas oh ya saya lupa ini jeruk limonnya saya gak bikin karena sampai di Jerman jeruk limonnya itu sudah rusak gitu anyway saya punya jeruk limon saya ambil dulu ya ini jeruk limon saya nih saya masukin ke freezer membeli ini jeruk limon ini di Jerman ini sangat perjuangan banget untungnya saya meskipun saya itu tinggal di Berlin maksudnya masih di ibu kota gitu jadi banyak sekali yang namanya supermarket Asia seperti itu tapi ya tetap aja aku harus nyari kemana-mana terus saya juga kadang-kadang ya gak tau ya apa ini bahasa Jerman jadi kalau saya pergi ke supermarket misalnya saya ini aja saya intip-intip aja gitu ya lemarinya gitu susah ya yang namanya di negara orang tinggal di negara orang jadi kalau kita misalnya mau cari sesuatu dan kadang-kadang kita google artinya bahasa Jerman apa gitu ya tapi tetap aja gitu loh anyway itu adalah curhat hanya curhat kecil-kecilan ya so aku bikin dulu aku potong dulu ya jeruknya so aku udah kasih jeruk limonnya di dalam seperti ini ini saya bikin di freezer ya tapi saya potong masih keras saya lupa tadi ngeluarin jadi saya masukin jeruk limonnya langsung ini tapi dia masih keras jeruk limon kan wangi terus ini kan panas ya airnya jadi dia akan nanti lembek sendiri dan taste-nya nanti akan menyatu sendiri gitu loh tapi agak sedikit diperas-peras gitu sih diperas-peras apaan diperas-peras masih keras masih keras oke wow kuahnya aku suka enak terus ditambah dengan wanginya jeruk limon ya enak ini saya saya beli dari orang Indonesia ya harganya satu paket ini 200 gram harganya 7,5 euro 7,5 euro karena saya sudah lama banget ya tidak makan taste seperti ini gitu ya jadi buat saya enak aja tapi enak kok apalagi yang suka pedas yuk kita makan bakso nya dulu yuk dari tadi ngoce-ngoce aja tuh enak 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 mungkin kalau ini kita beli di Indonesia mungkin harganya 7,5 euro kali gitu ini berapa ya coba deh nanti aku google tapi enak kok nanti aku balik ke Indo aku beli lagi deh yang ini kalau yang namanya penyedap rasa seperti seperti ini gitu ya kalau di Jerman itu kita memasak kita tidak pakai gitu dan saya tidak pernah pakai sama sekali gitu karena apa aja kalau dimasak disini tanpa penyedap rasa pun enak aja gitu tapi kalau udah biasa kadang-kadang sih kita kayaknya pengen gitu pakai itu so aku lanjut lagi ya soalnya udah lapar nih ini perjuangan banget ini dari Indonesia saya order sampai ke Jerman dan saya harus melirik-lirik itu namanya expired date-nya jangan sampai gue kelewat ini mudah 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 enak buahnya juga enak ya buat dingin-dingin seperti ini di Jerman kan sekarang lagi winter minum dulu ya agak sedikit pedas nih di Jerman kan lagi winter jadi dingin tapi hari ini kalau enggak salah di luar sekitar 6 degree gitu jadi 6 degree itu tuh udah dingin coy kalau dingin itu bawaannya itu lapar pengennya makan lalu jadi kalau aku dikerjaan saya saya pasti ngemil gitu jadi apa namanya saya bawa dari rumah gitu ya buat ngemil ngemil tapi kalau mengemil ngemil seperti ini sih karena ini kan akan take time ya enggak mungkin lah dia kita bawa kekerjaan ya tapi kalau untuk makan siang ya why not gitu cuman ya buat saya sih makan siang pedas ya karena sampai di Jerman itu perut saya itu sangat-sangat-sangat sensitif banget sama yang namanya pedas padahal gue di Indonesia cabai keriting yang pun dimakan sampai di Jerman ini perut udah nggak bisa diajak kompromi bener-bener ya aduh ah teman-teman saya ngoceh-ngoceh dikit ya ini pengaruh sambal ini sebenarnya jadi mulut kayaknya lancar aja hahaha melancar gitu ngoceh-ngocehnya super 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 enak hmm 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 biar pedas juga tapi ini ya nagih gitu ya kita udah udah makan terus kepedesan terus minum tapi dimakan lagi yang pedasnya dikasih jeruk lemok kayak gini tastenya enak juga sih enak jadi nih how to sow that like this ada tulisan halalnya juga teman-teman saya enggak di endorse ya sama-sama produk ini ya saya ini review reviewnya jujur ya jujur gitu tadi kan saya juga bilang ya jeruk lemoknya rusak gitu saya bisa kasih tunjuk nih rusak dan saya tidak ini gitu saya enggak pakai tapi saya ngerti itu kan jeruk limo itu kan bahan fresh ya gitu jadi perjalanan waktu di order sama teman saya gitu kan nah itu udah makan waktu ya kan nah kemudian ketika bawa ke Jerman itu juga udah take time ya terus dia kan kirim ke saya ke rumah gitu dia kirim pakai pos gitu pakai pos ke rumah saya aja udah take time jadi of course dia enggak bisa gitu loh but dia ini kok apa namanya pisah dia dia pisah di packagingnya dia kasih plastik seperti ini so even even jeruk limonya rusak gitu jadi tidak menurut aku sih tidak terlalu mengganggu banget ke bahan-bahan yang lain gitu so far expirednya itu satu bulan ya Oh ya ini eh sebulan ya enggak enggak tahu disini sih bilangnya tanggal 2 desember expirednya sekarang kan masih November ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton